Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Dan jangan lupa guys Untuk selalu bersyukur Atas siapa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, hari ini kita akan melihat match final Piala FA Malaysia 2024-2025 Yang mempertemukan antara Selangor melawan Johor Darul Ta'atim Ini pertandingan yang kita tunggu-tunggu guys Dua-duanya adalah tim terbaik Di perolehan Piala FA Kalau tidak salah Johor baru 4 kali sebelum pertandingan ini dilangsungkan Dan Selangor sudah 5 kali menjuarai Piala FA Dengan 7 kali final guys Kedua-dua tim sebenarnya datang dengan tren yang positif guys ya Memenangkan beberapa laga sebelumnya Dan langsung aja guys Kita lihat seperti apa pertandingannya Eh, ekstra jos Stadium Nasional Bukit Jali Stadium Nasional Bukit Jali sekarang sudah bagus guys ya Kalau tidak salah rumputnya sudah diganti kan ya Pake Zion Enggak tahu Zion Matrela Zion Japonika Tidakkah Ihh, five-nya lain ya Uff Menjadi pentasnya Menit ke-11 Arif Aiman Percobaan langsung dari luar kotak penalti Lemah saja Cantik di sebelah kanan Uff Nyaris masuk Ke tiang kanan Tidak bisa dijangkau Fortes ya Tidak ada yang bisa menggaguh Fortes sebelah kanan Bola dihantarkan dengan baik Ronny Fernandez gagal menciptakan gol Menit ke-13 lagi Ada cutback Cantik Jadi mungkin gol Ah, masih Menyamping sebelah Kiri Atau mungkin bisa ditepis ya Wuh, Berkson ya Agak lain memang Berkson Penguasaan bola dipegang oleh JDT Langsung aja bolat Direct Masih bisa nih Tapi ada Uff Second line Mereka tuh bisa ini ya Ribbon Cantik Masih bisa Dua orang pemain saja Mampu mengecar-ngacirkan pertahanan dari JDT guys Kita lihat ada beberapa Pemain yang Bahkan sebelah kanan ini kosong Pemain dari Selangor ya Tapi Ronny Fernandez cukup cerdik Ada pergerakan tadi di sebelah Kiri sebenarnya Yang coba dihalang Pocos pemain pertahanan JDT Dialihkan tadi Itu lihat guys Gila jarak seperti itu Bisa gol Juan Muniz Aku jadi rindu Velasquez Keluang dengan telingan Bebas masuk Dari JDT itu Atau Sapawi ya Biasanya kalau dari Sebelah kiri ini Pawi dia ngambil ya dulu Ah Posisinya terlalu Ketengah memang Dari Summerville Dan Sebenarnya gak terlalu Pojok juga ya Pendangan dari Juan Muniz ini Gak terlalu Cantik sih 41 Bapak kedua Masih bapak pertama guys Oh Bebas sekali Arief Aiman Arief Aiman Tidak dia mengawal Oh Arief Aiman Sangat emosional Sekali ya Perfect final guys Final wajar Final ya Cantik Tidak bisa dijangkau Oh 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 Iya ya agak jarang ya Kita lihat ya Harief Aiman Harief Aiman Oh Oh Ada yang jatuh Kita lihat guys Ah kosong ini Mungkin Wah masih bisa ditukis Lagi Ah Ah ini Heberti mungkin Oh Gila Pertahanan dari Selangor 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 Pacar Kajir Heberti Satu dari Semar Penyelamatan yang Cukup penting Berhadapan dengan Arief Aiman Sepuan Baharudin Kemarin waktu lawan Singapura Dia ikut ke Singapura Kenapa ke Selangor guys Ah ini mungkin Menit ke 47 Bepa kedua Bepa kedua Oh 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 Kenapa Ada yang jatuh Oke Ini mungkin Itu apa Salah Halim guys Itu Faisal Halim main gak Oh Roskoy Oh Roskoy Agak sedikit mirip Faisal Halim Oh Bola Manuki Seru juga Kalau nonton Nonton langsung Siada hasil Dikerjain Wan Muniz Tidak ada Disini Langsung aja Orosko Kedepan 1 2 Oh Jauh aja Menyebrang Kosong sebenernya Mungkin bisa Di Ompan Masih lagi Dalam Serangan balik Serangan balik yang cukup Mematikan Dari Pergerakan Fortes Fortes Ini ya Ya Fortes Oh Kena dulu Itu Sihan Hasmi Kena dulu Guys Vision dia Gak kelihatan Ada beberapa Pemain bertahan Dari JDT Yang Menghalangi Vision dia Terlalu tengah Beberapa kali Kita lihat Tendangan Dari Pemain Selangor Mengarah Ketengah Dan itu Posisi Tepat Di depan Sian Hasmi Padahal Bolanya cukup Susah Itu Karena Memantul Mantul Oh Burson Burson Bahaya Burson Burson Bahaya Tuh Tuh Kan Bener Aduh Aku kira Kenal Oh Nggak keras Guys Nggak keras Itu Oh Burson Agak Provokati Kita lihat Selebrasi Dia Ke Tribun Supporter Selangor Inilah Rivalitas Antara JDT Dengan Selangor Yang Memang Cukup Panas Tidak Ada Bahan Burson Cari Ruang Terus Cari Ruang Dan Akhirnya Dapatkan Bola Diarah Kanya Kesana Lagi Harif Aiman Terlalu Jauh Masih 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 Uh Juan Muniz Arif Juan Muniz Serangan Balik Sini Guys Kita Lihat Ada Dua Pemain Semua Menyusul Tapi Sudah Terlambat Umpan Dari Nah Ini Cantik Segitiga Antara Burson Arif Aiman Dan Juan Muniz Burson Sebagai Pemantul Saja Kita Lihat Bola Langsung Di Oper Ke Juan Muniz Yang Bebas Disitu Sendirian Juan Muniz Kirinya Sudah Mematikan Heberti Mungkin Heberti Tidak Mau Kalah Juga 5 5-1 Guys Sudah Pasti Gelar Akan Ada Di Tangan JDT Dengan Skor Ini Bermain Terbuka Dengan JDT Ya Skor Ini Yang Kita Lihat Sering Sering Guys Kalau Bermain Terbuka Dengan JDT Dan Itu Emang Harus Terjadi Di Final Gak Mungkin Bertahan Juga Masih Ada Guys Nasi Belum Berakhir Berksan Jagah Terlalu Jauh Dari Gawang Summerfield Adip Ayman Gol Kedua Dia Mungkin Ini Oh Masih Diluar Oke Masih Diluar Cukup Sigap Masih Benar Benar Teliti Ya Diluar Betul Sekali Iya Betul Ada sentuhan Disitu Savwan Baharudin Ini Bahaya Si Juan Muniz Disini Wah Udah Juan Muniz Ini Juan Muniz Kirinya Gila Banget Orang Hat Trig Loh Dia Pemain Bukan Stryker Dia Cantik Ini Sama Aja Penalti Kalau Kita Lihat Kalau Untuk Wan Muniz Sama Aja Penalti Oke Berakhir Sudah Ini Langsung Disini Kah Ininya Sane Oh Enggak Gak Gak Kedua Ya Langsung Ya Gila Wan Muniz Hat Trig Pertama Dia Kayaknya Gek Ya Oh Jangan Diserahkan Kepada Haktor Bidoglio Dan Juga Nacho Insya Gak Main Tapi Tetap Mendapatkan Kehormatan Mengangkat Tiala Yang Gak Tadi Sab 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 Itu Main Dia Kayaknya Haktor Video Langsung Ke pinggir Dia Memberikan Kesempatan Untuk Para Pemain Yang Sudah Bekerja Keras Memenangkan Piala Ini Gelar Kelima Ketiga Kali Berturut Jadi Tim Menangkan Piala Ini Oke Guys Itu tadi Pertandingan Final Antara JDT Melawan Selangor 6-1 Skor Yang cukup Telak Memang Tidak Ada Kartu Merah Tidak Ada Penalti Bermain Terbuka Dengan JDT Maka Skor Ini Yang Akan Kita Lihat 5-1 6-1 4-1 7-1 Pembedanya Ada Pada Kualitas Pemain Asing Yang Dimiliki Oleh JDT Mungkin Selangor Memiliki Pemain Dari Grade B Mungkin Tapi JDT Memiliki Pemain Dari Grade A Mungkin Pemain Yang Lokal Yang Bisa Setara Dengan Mereka Mungkin Arief Aiman Tanpa Menafikan Peran Para Pemain Yang Lain Peran Vital Arief Aiman Menurut Aku Menjadi Penyeimbang Penyeimbang Antara Pemain Lokal Dan Juga Pemain Asing Dari JDT Kualitasnya Gak Jomplang Maksudnya Gak Begitu Jauh Jaraknya Antara Pemain Lokal JDT Dengan Pemain Asing Dari JDT Kita Lihat Bahkan Tidak Ada Forestieri Di Pemain Yang Begitu Memukau Begitu Memiliki Kualitas Internasional Bermain Pemain Pemain Penting Di Liga Liga Besar Eropa Itu Direkrut Oleh JDT Memberikan Peningkatan Yang Cukup Signifikan Pada Permainan Sebuah Tim Mendapatkan Banyak Ilmu Mendapatkan Persaingan Juga Di Level Tertinggi Dan Menurut Aku Sangat Penting Sekali Investasi Untuk Pemain Pemain Asing Ini Terlebih Kalau Pemain Itu Bisa Bertahan Dua Tiga Tahun Kedepan Ini Menurut Aku Akan Menjadi Sangat Baik Sekali Untuk Tim Bisa Mencapai Performa Terbaik Dilintas Nasional Maupun Internasional Mungkin Penyebab Lainnya Adalah Karena Memang JDT Sudah Menaikan Bar Mereka Level Bar Mereka Sudah Naik Levelnya Karena Mereka Akan Menghadapi Liga Champions Asia Elite Level Mereka Sudah Ditingkatkan Jadi Ini Adalah Tim Yang Mungkin Setara Dengan Tim Asia Lainnya 8 Pekan 8 Match Atau 9 Match Di Liga Super Sudah Cukup Untuk JDT Mencapai Peak Performance Mereka Mungkin Laga Laga Kedepan Akan Sangat Mudah Untuk JDT Di Liga Super Karena Pencabarnya Yaitu Selangor Sudah Bisa Ditaklukkan Dan Apakah Sudah Bisa Kita Prediksi Apakah Sudah Bisa Kita Mengucapkan Liga Super Malisa Ini Milik Mereka Belum tentu Juga Liga Masih Panjang Walaupun Kekuatan Mereka Sudah Bisa Kita Tebak Segera Sesuatunya Masih Bisa Terjadi Pembendahan Tim Tim Lain Juga Masih Bisa Terjadi Juga Transfer Window Di Sparrow Season Masih Bisa Dilakukan Dan Tahniah Untuk JDT Kemenangan Yang Cukup Menyakinkan Dan Untuk Selangor Tentu Ini Bukan Match Yang Kita Inginkan Dengan Skor Besar Ini Semua Orang Tidak Berharap Seperti Ini Tapi Paling Tidak Kalian Sudah Menunjukkan Semangat Juang Yang Tak Pantang Menyerah Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Disalah Kata Dan Sera Data Yang Saya Sampaikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh